Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2024 bertambah Rp165.000 menjadi di atas Rp5.000.000. UMP ini memakai formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,3%. UMP ini berlaku bagi buru atau pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Buru atau pekerja masih menolak naikan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Upah di Jakarta dan hampir semua provinsi di Indonesia naik. Pendapatan naik, apakah masyarakatnya auto sejahtera? Bagaimana dengan visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selio. Selamat pagi Pak Bima. Selamat pagi. Kita tahu sudah ada tiga pasangan calon untuk pilpres kita dan baru saja kemarin UMP ini dinaikan begitu ya. Mengapa sebenarnya kemiskinan harus menjadi poin serius dalam visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden ini? Ya, kita masih punya 25 juta orang miskin di Indonesia. Itu angka yang terlalu besar untuk negara yang punya cita-cita menjadi negara maju di 2045. Jadi ada kontradiksi di situ kan. Kalau kita ingin negara maju harusnya juga tumbuh secara berkualitas. Berkualitas yang dimaksud adalah angka kemiskinannya harus ditekan serendah-rendahnya. Nah, jadi ini ada korelasi penting. Sekarang kalau bicara soal upah, bagaimana mungkin para pekerja misalnya, terutama di DKI Jakarta, dengan kenaikan upah yang sangat kecil, kenaikannya, atau bisa dikatakan bahkan di bawah rata-rata inflasi secara nasional dan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Artinya tahun 2024, para pekerja masih menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok, harga perumahan juga kemudian meningkat. Kita nggak tahu juga soal harga energi, sementara upahnya, kenaikannya masih dianggap terlalu rendah dan ini akan mengancam pekerja yang seolah-olah dia bekerja menerima upah sebenarnya masih masuk dalam kategori miskin. Nah, kenapa? Karena satu pekerja menanggung misalnya tiga orang anggota keluarga yang tidak bekerja kan? Anak-anaknya, misalnya istrinya. Itu kalau dilihat, garis kemiskinan 500 ribu rupiah dikalikan misalnya 4 saja, itu kan sudah 2 juta, belum pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, jadi ada banyak sekali pekerja-pekerja yang bahkan dia sudah bekerja menerima upah, pekerja formal, tapi karena kenaikan upahnya masih kecil, mereka masih juga masuk dalam kategori orang miskin atau keluarga yang berpendapatan bawah. Nah, itu yang sebenarnya ingin dihindari dari formulasi upah yang perlu direvisi. Ya, bicara soal garis kemiskinan, tadi Pak Bima menyinggung soal pendapatan pekerja yang di bawah 500 ribu rupiah ini dikategorikan miskin, sedangkan menurut Bank Dunia ini nilainya adalah 1,5 juta rupiah. Ada gap yang besar. Ini masih relevan nggak sih kalau Indonesia memakai pendapatan 500 ribu rupiah sebagai batas garis kemiskinan? Ya, dipakai saja dua-duanya. Yang pertama adalah dari sisi garis kemiskinan versi BPS yang sekitar 500 ribu rupiah per kapita per bulan itu, tapi juga sebagai komparasi bisa menggunakan metodologi garis kemiskinan lainnya. Sehingga bisa terlihat jelas tuh, sebenarnya target mana yang akan disasar. Untuk kemiskinan yang ekstrim bisa jadi menggunakan target dari yang versi BPS. Tapi untuk yang mengukur, misalnya mereka yang harusnya mendapatkan bantuan, harusnya dilindungi dari sisi upah misalnya yang lebih baik, itu bisa menggunakan standar dari Bank Dunia untuk mengukur garis kemiskinannya. Jadi jangan sampai garis kemiskinan yang ada sekarang sudah rendah, kemudian upahnya kenaikannya juga kecil, itu membuat orang bekerja tetap miskin, dan susah untuk melakukan mobilisasi atau mobilitas sosial yang harusnya dengan upah minimum, minimum dia akan dari orang miskin naik dengan bekerja menjadi kelas menengah. Nah itu yang harusnya menjadi acuan di sana. Oke, kita bicara soal pasangan Capres-Cawapres. Tiga paslon ini menargetkan kemiskinan ekstrim akan hilang, bisa hilanglah setidaknya di tahun 2026, dan tingkat kemiskinan juga turun dari level saat ini, rata-rata di bawah 6%. Nah apakah menurut Mas Bima atau Pak Bima ini, visi ini realistis saat kebutuhan harga serba tinggi atau kebanyakan juga hanya untuk berupaya merebut kantong suara? Terkait dengan target kemiskinan ekstrim, itu bukan hal yang surprise. Karena kemiskinan ekstrim harusnya sudah 0% bahkan, mungkin dua tahun yang lalu. Jadi ini target penerus Jokowi saja gitu kan, target kemiskinan ekstrim 0% misalkan 2024. Jadi kemiskinan ekstrim harusnya sudah 0%, yang menjadi PR adalah bagaimana caranya agar satu, orang yang miskin tidak semakin miskin, yang kedua, yang kelas menengah tidak jatuh di bawah kemiskinan. Jadi ada masalahnya itu bukan hanya yang ekstrim saja, tapi juga masalah yang rentan miskin, dan juga yang sedang miskin jangan jatuh ke bawah. Karena di 2024, harga pangan, cabai, beras, kemudian gula, itu semua beresiko naik. Tekanan suku bunga juga membuat kelas menengah. Karena dia harus mencicil KPR, bisa jadi turun menjadi orang miskin, itu sangat mungkin terjadi karena suku bunga, biaya konstruksi, bahan baku konstruksi juga naik. Sementara dari sisi pendapatan, baik pekerja formal apalagi informal, tidak mampu mengejar tingkat kenaikan kebutuhan hidup. Nah itu jadi yang harus dijaga, yang ekstrim itu ditekan sampai 0%, yang sudah ekstrim sekarang, tapi yang miskin itu jangan sampai jadi ekstrim yang baru. Jadi miskin ekstrim yang baru. Nah itu tantangannya saya kira bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga stabilitas harga pangan, bansos lebih tepat sasaran, dan paslon-paslon ini punya visi kemiskinan semuanya. Cuma saya masih melihat ketiganya relatif normatif. Jadi belum ada program-program yang lebih konkret. Masalah pendataan, masalah kemudian ketepatan sasaran, itu dari awal memang jadi masalah. Yang harusnya hari ini sudah selesai. Jadi kalau bisa bukan hanya masalah itu, tapi juga ada nggak program mengatasi kemiskinan yang benar-benar jenuin, inovatif, dan benar-benar baru. Misalnya bicara soal universal basic income, bicara soal bagaimana bansos tanpa memandang status dia miskin, dia kelas menengah, tetap semuanya akan tercover dengan bansos sepanjang masa, sepanjang hidup. Nah itu yang belum ditemukan. Jadi masih sangat-sangat standar pembahasan dari visi-visi ketiga ini. Ya bicara soal kemiskinan memang kompleks banget, dan banyak yang harus diperbaiki tentunya. Nah sebenarnya kan untuk menjaga daya beli, upayanya tidak hanya menaikkan UMP, ada juga pemberian bansos yang tadi Pak Bima sempat singgung, ini juga akan berlanjut begitu bantuan ya. Secara kuantitas memang ini bisa menolong ya, untuk memberikan apa, suntikan, untuk bisa menambah daya beli masyarakat. Tapi bagaimana dengan jangka panjang, terutama masyarakat yang rentan miskin? Jadi ada catatan, setiap kali siklus pemilu, bansos selalu efektifitasnya berkurang. Kenapa? Karena salah satunya bansos berkaitan juga dengan strategi kampanye. Kemudian masalah pendataan jadi agak longgar di tahun-tahun pemilu. Bansos dijadikan klaim salah satu pasangan. Nah itu siklus lima tahunan, jadi bukan hanya sekarang, tapi siklus lima tahunan. Oleh karena itu, bansos bukan hanya besar bantuan elminyo, bantuan elminyo, bantuan elminyo, bantuan elminyo, bantuan elminyo, dan lain-lain, berasal soal... Halo Pak Bima? Iya. Oke, tadi sempat terputus, boleh kembali untuk dipaparkan bagaimana pandangannya mas? Banyak sekali rentan miskin ini dari penerima bantuan politik, selalu efektifitasnya sendung berkurang, sendung rendah. Itu salah satu tantangan besar efektifitasnya. Kemudian yang kedua adalah pemberian bantuan elminyo, kalau kita melihat data terpadu kesejahteraan sosial, sebagian besar penerimanya adalah mereka yang dalam kategori miskin. Padahal kita punya kelas menengah rentan miskin, yang jumlahnya pun juga tidak sedikit ya. Ada data terakhir sekitar 115 juta orang, kelas menengah yang disebut rentan miskin. Sebagian besar mereka tidak tercover dalam bantuan sosial. Jadi begitu harga BBM naik 2022 bulan September, kelas menengah rentan ini jatuh di bawah garis kemiskinan. Ketika pandemi mereka juga jatuh. Jadi yang harus di cover itu juga kelas menengah rentan miskin. Jangan hanya fokus pada 40 persen pengeluaran yang paling bawah, tapi juga kelas menengah ini proteksinya harus ditambah. Oke, jadi memang bicara soal kemiskinan begitu kompleks permasalahan dari pendataan, bagaimana strategi untuk menyasar kelompok-kelompok miskin, rentan miskin, atau miskin ekstrim ini perlu terobosan lebih konkret untuk pasangan Capres dan Cawapres. Terima kasih Pak Bima Yudistira, Direktur Eksekutif Selio, setelah bergabung dalam Kompas Bisnis Pagi Hari ini.